Mengaku sebagai anggota TNI dan melakukan penganiayaan seorang pria di Kabupaten Malang ditangkap polisi. Pelaku sehari-hari bekerja sebagai maklar mobil, menganiaya dan merampas dompet milik korban di latar belakangi permasalahan jual-beli. Korban awalnya menjual sebuah mobil kepada Dedy, namun karena Dedy merasa mobil yang dijual tidak sesuai dengan perjanjian, Dedy marah pada korban dan menganiayanya. Ap penganiayaan terjadi, Dedy mengaku sebagai anggota TNI untuk menakut-nakuti korban. Selain menganiaya korban, pelaku juga mengambil dompet milik korban. Uang di dalam dompet milik korban telah dihabiskan pelaku. Korban kemudian melaporkan penganiayaan yang menimpa dirinya kepada polisi. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dan pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!